tahun ini adalah tahun 35 saya menerima militer Indonesia banyak berkembang di dalam karir saya sejak saya kembali ke Akademi Militer kami dan kemudian mendapatkan komisi sampai sekarang sahabat kompas.com Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa segera pensiun dalam waktu dekat masa jabatan Andika Perkasa akan berakhir pada tanggal 21 Desember 2022 atau tepat ketika ia memasuki usia 58 tahun sebenarnya masa jabatan Andika sebagai Panglima TNI terbilang singkat yakni selama 1 tahun 1 bulan sejak dilantik pada 15 November 2021 namun jika melihat ke belakang perjalanan karir Andika di TNI tentunya tak lepas dari sederet prestasi hingga terobosan baru Pertama yang paling diingat publik tak lain upaya Andika menghapus tes keperawanan tak lama usai ia ditunjuk sebagai Panglima TNI Andika menghapus tes yang dianggap tidak yang kerap menjadi bahan bullying atau perundungan Selain itu Andika juga membuat terobosan dengan mencabut larangan mengikuti seleksi penerimaan prajurit bagi keturunan anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia atau PKI Alasannya cukup masuk akal karena selama ini memang tidak ada landasan hukum dalam kebijakan melarang keturunan PKI mengikuti seleksi Keturunan ini melanggar TAP-EPR apa? Dasar hukum apa yang dilagar sama dia? Jadi jangan kita mengada-ada saya orang yang patuh peraturan perundangan Ingat ini Kalau kita melarang pastikan kita punya dasar hukum Bukan hanya itu saja Andika juga kembali membuat gebrakan usai mencuat kasus pembunuhan sejoli Handi dan Salsabila di Nagrek pada Desember 2021 Pasalnya usai dilakukan penyelidikan terungkap bahwa otak pembunuhan tak lain adalah Prianto seorang anggota TNI yang kala itu berpangkat kolonel Mendapati temuan ini Andika selaku pimpinan tertinggi institusi TNI langsung menginstruksikan agar Prianto dan pelaku lainnya diproses hukum Alhasil berkat gerak cepat Andika dan tim Prianto pun dipecat dari TNI dan difonis penjara seumur hidup Menjadi pucuk pimpinan tertinggi nyatanya bukan perkara mudah Meski perjalanan karir Andika termasuk moncer namun nyatanya ada saja kontroversi yang menyelimuti karirnya Salah satu contohnya yakni ketika Andika menunjuk Maijen Untung Budi Harto sebagai Pangdam Jaya pada bulan Januari 2022 Langkah Andika kala itu pun berujung polemik mengingat Untung merupakan bekas anggota timawar dari Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat TNI yang terlibat dalam penculikan sejumlah aktivis tahun 1997 hingga 1998 Alhasil keluarga korban penghilangan paksa timawar itu pun menggugat Andika ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN DKI Jakarta Mereka menganggap pengangkatan Untung Budi Harto sebagai Pangdam Jaya ini sebagai tanda bahaya di masa depan terkait rekam jejak pelanggaran HAM Namun, gugatan keluarga korban ke Andika ini pada akhirnya ditolak PT UN Di sisi lain, Andika memastikan Untung Budi Harto sudah menjalani proses hukum setelah skandal penculikan itu Terlepas dari kontroversi itu masyarakat tak menampik bahwa kinerja Andika patut diacungi jempol Tak hanya di dalam negeri saja sepak terjang Andika ternyata juga diakui sejumlah negara Seperti contohnya, Brunei Darussalam dan Malaysia Andika Perkasa menerima penghargaan Darjah Paduka Keberanian Layla terbilang yang amat gemilang darjah pertama Penghargaan ini merupakan penghargaan tertinggi Kesultanan Brunei yang diberikan kepada para pemimpin angkatan bersenjata Kemudian di Malaysia Andika juga masuk ke dalam daftar penerima tanda kehormatan Panglima Gagah Angkatan Tentera dari pihak kerajaan Wah, keren banget ya Itu dia, ulasan terkait gebrakan Hingga kontroversi Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Yang segera pensiun Sekian video kali ini Simak informasi menarik lainnya Hanya di ohbegitukompas.com Cernih melihat dunia Terima kasih telah menonton!